Persib mendulang angka penuh usai membungkam perlawanan PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-22 Liga 1 Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu Petang. Kemenangan atas PSS Sleman menjadikan Persib kembali naik sebagai pembuncak kelasemen sementara Liga 1 Indonesia menggeser Persija Jakarta. Laga lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia pekan ke-22 mempertemukan tuan rumah Persib Bandung menghadapi PSS Sleman Minggu Petang. Berlaga di hadapan 20 ribu Boboto dan Slemania yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim Maung Bandung sukses mengandaskan perlawanan tim Super Elang Jawa dengan skor akhir 2-0. Dua gol Maung Bandung diborong oleh legion asing asal Brazil Chiro Alves di paruh pertama Laga. Gol pertama dicetak Ciro Alves pada menit ke-29 setelah tendangan bebas melengkung yang dilakukannya tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang PSS Sleman, Muhammad Rituan. Gol kedua Persib kembali dicetak mantan streker Persikabu 1973 tersebut pada menit ke-39 setelah aksi selorannya yang memanfaatkan umpan terobosan dari bekamputra Nukraha kembali menembus jala gawang PSS Sleman untuk kedua kalinya. Selain mengapresiasi performa baik anak asuhnya, pelatih Persib Luis Mila Aspas juga menilai Persib membutuhkan kemenangan, guna tetap bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia. Selain ini, saya jawab bagi percaya kembali menurutku, pelatih Sleman, pelatih Persib membutuhkan kembali menurutku, pelatih Persib membutuhkan kembali menurutku. Untuk saya, ini penting untuk berkumpul untuk kesempatan ini, karena tim ini berkembang, berkembang, membuat banyak tim ini sangat baik. Sementara selain mengakui keunggulan versi pada laga tersebut, pelatih PSSS Sleman Setonur Diantoro juga mengapresiasi kinerja maksimal anak asuhnya dalam laga tersebut. Yang pertama saya apresiasi kinerja pemain, artinya punya motivasi tersendiri, ingin bermain lebih baik, memenangkan pertandingan, tapi ada juga maksimal. Dan dari awal mungkin ada sedikit merusak mental kami, tapi ini menjadikan pembelajaran, tapi harapannya seperti ini mental mental pemain kami. Kemenangan atas PSSS Sleman menjadikan Persib kembali naik sebagai pemuncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia, menggeser Persija Jakarta dengan donasi 45 poin dari 21 laga. Fredy Bangun, Bandung